Semua pake sandal jepit, rompi, tas begitu. Terus yang agen saya bilang, ini tim nasi ini. Eh, ini tim bola ini. Kalau di Indonesia jangan dibiarin sendiri, harus ada... Lebih baik jangan kesini, tapi kalau kesini... Viva Mania, jumpa lagi di obrolan Vigo. Dan di episode kali ini, kita akan kedatangan bintang tamu, pemain. Yang masih aktif bermain. Betul sekali. Kita kemarin gini, Bang. Kita udah ngundang mantan pemain sudah. Betul. Kita undang mantan pemain yang akhirnya jadi pelatih juga sudah. Betul sekali. Timnas Putri sudah. Sinta yang udah kita datangin? Exactly. Sekarang kita akan mendatangkan salah satu pemain naturalisasi yang... Pasti di mata pecinta obrolan Vigo ini tidak asing lagi. Yoi. Siapa tuh kira-kira? Salah satu pemain dari Borneo FC. Borneo FC? Naturalisasi? Belanda. Belanda. Udah jelas ya? Di Indonesia udah lumayan lama lah. Oke. Kurang lebih 10 tahun lebih lah. Tapi nanti kita tanya lengkapnya. Langsung aja kita panggil. Diego Michel! Yeay! 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 Emang suka gitu ya? Eh tapi sebentar. Kita perhatikan. Diego Michel ini dari bajunya pas. Nomor punggung jelas. 2, 4. Oke. Iya kan? Nama udah Diego M. Michel. Tapi kenapa tato-nya kayaknya agak berkurang ya di bagian leher itu? Iya. Di tangan juga kayaknya berkurang ya? Apa jadi semua tangan gitu tato itu? Gatau apa. Tapi di leher-leher agak hitam tuh. Biasanya mainnya sore tuh. Vika bu ceritain saya nih. Kalian orang ceritain saya. Eh tapi cium wangi nggak? Ya. Bagi-bagi. Bagi mandinya pakai cuff nih. Weay! Padahal nggak ada disuruh kan? Ayo cuff saya lebih ini kamu. Eh bang Diego kemana? Hah? Diego kemana? Saya Diego. Enggak. Abang oki rengga. Diego Banowo. Diego saya segalanya. Saya Diego. 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 Diego Maradona. Maradona. Marasabesi. Diego tadi di belakang. Kucuri bajunya. Diego buka! Kok pakai baju biasa aja nih? Tapi aku mau megang bang Bane. Wih asik kali Bane Borneo ya? Iya. Emang keren disini. Namanya tim kaya. Bos Nabil emang keren bajunya. Kita mau. Iya kan? Padahal bisa nih semua nih. Yah masalahnya dia bisa. Ini yang nggak bisa sih. Gak ada pemain Borneo size-nya segini. Nanti nyata PO. 8 tahun. Bajunya ini aja. Bajunya Bos Nabil langsung aja. Oh iya. Oh iya bener lagi kalau gitu. Kita langsung panggil aja Diego Maradona. Yeay. Yeay. Boleh. 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 Terakhir. Menang lawan Bali United ya? Menang. Menang. Ada kembang HP katanya? Arah. Semalam sebelum pertandingan. Ada kembang HP ini. Kamu takbiran berarti ya? Tapi btw. Sebelum pertandingan tadi kan. Kita sempat ngobrol-ngobrol tuh. Di belakang sebelum pertandingan. Sebelum match day ini. Sempat ngobrol-ngobrol Diego Michel ini kan. Fasih banget berbahasa Indonesia. Lumayan. Nah. Sebelum datang ke Indonesia. Seberapa kenal dengan budaya Indonesia di Belanda? Kalau kenal budaya Indonesia ya. Kalau opa umasa Indonesia. Bapak saya Indonesia. Jadi. Opa orang dari mana? Kalau opa saya dari kampung tubuh. Kampung tubuh. Kampung tubuh. Periuk. Keturunan Portugis. Oke. Oma itu dari MPD. Maluku Baradaya. Tapi besar di Papua. Oh besar di Papua. Oma besar di Papua. Oke. Berarti ayah keturunan tubuh Ambon ya? Ya. Jakarta Utara Ambon lah kurang lebih. Ya Maluku Baradaya. Oke. Tapi dirumah sering bahasa Indonesia dulu? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Nah. Akhirnya bisa mendarat ke Indonesia itu ceritanya gimana? Ya saya diundang. Pertama kali untuk main timnas. Ya. Terus saya kesini. Ya. Begitulah. Belajar bahasa Indonesia? Oh belajar bahasa Indonesia. Ya. Gimana ya? Saya sering. Awanya saya datang di timnas. Saya langsung. Ya. Saya gaul sedekat sama pemain. Kayak. Awanya pertama David Lally. Okto Maniani. Pertik Wangkay. Semuanya. Kayak sering kumpul di kamar. Ya. Yang sering cari makan malam ya? Ya. Yang suka lapet setengah malam. Ya. Yang pertama kali saya masih ingat ini. Okto ajak saya makan di warung. Oh berarti keluar pertama kali teman sepak bola. Okto Maniani. Ya. Pokoknya yang. Circle itulah ya? Ya circle itulah. Ajak makan. Terus saya masih ingat. Okto ajak saya makan di warung. Abis itu mungkin lima hari saya sakit perut. Hahaha. Kok belum biasa kan? Makan gimana? Baru mana diajak? Sudah lupa saya. Sudah lupa. Sudah lupa. Sudah lupa. Sudah lupa. Pedas. Terlalu. Tapi sekarang sudah aman. Sudah aman. Sudah aman sekarang. Sudah sakit perut ya. Ya. Berarti imun. Ya. Tadi aku sempat lupa. Berapa lama di Indonesia? Dari 2011. 2011. Sekarang sudah berarti 200 tahun. 200 tahun. Lebih ya. Lama banget. Berarti bisa dibilang belajar bahasa Indonesianya itu. Karena sering ngobrol sama teman-teman aja lah ya. Atau kau ada les khusus Dego? Ya. Awalnya disuruh ikut les tuh. Pas saya gabung di Pelita Jaya. Waktu gabung Pelita Jaya. Tapi saya tidak ikut itu. Tapi saya belajar di jalan aja. Belajar di jalan. Gak seorang sama teman. Berarti kalau dipikir 12 tahun sudah jadi WNI ya. Walaupun punya darah Indonesia. Nah. Itu di era siapa waktu itu? Iya. Ketua umum. Ketua umum? Siapa ya? Kurang peduli ya emang ketua umum. Kalau jujur saya tidak tahu. Siapa waktu itu? 2011 ya apa waktu itu? Nurdin Halid kan? Nurdin Halid. Eh kayaknya ya. Kalian aja tidak tahu apa lagi saya. Oh iya. Oh iya. Itu awal mula. Ada yang telepon kan. Tapi awal mula ditawarin jadi WNI itu. Mereka tahu sebelumnya sebelum ke Indonesia. Kok main di Liga? Saya main di Liga di Belanda. Main di Liga Belanda. Terus di tim saya waktu itu main Jonny van Berkering. Oke Jonny van Berkering. Terus kalau tidak salah waktu itu ada orang dari PSG mungkin ke Indonesia. Mereka cari pemain keturunan gitu. Oh gitu. Itu awal mula. Tapi kayaknya mereka lagi mau lihat van Berkering. Tapi waktu itu dia jarang main juga di tim saya. Tapi saya yang main waktu itu. Mungkin mereka dapat info ini juga ada keturunan. Ada keturunan. Oke. Di era Diego waktu itu ada berapa orang yang di naturalisasi? Kalau di naturalisasi itu waktu itu saya. Stefano Lilipali. Oh Fano Lilipali itu satu angkatan kali ya? Di naturalisasi. Lagi? Rafa Maitimo kalau tidak salah. Oh Maitimo. Jonny van Berkering. Tony Kusel. Oh kalian yang waktu era IPL ya? Itu masih abisnya. Setelah itu ya? Nah setelah itu. Sebelum IPL berarti? Iya. Bukan sebelum, setelah IPL. Setelah IPL. Oh sebelum ya? Sebelum. Oh IPL 2012? 2012. Ya gue datang itu pas mau si games 2011 di Jakarta. Oh yang final? Ya. Bedali perah gitu ya? Yang final. Yang kalah itu ya? Yang kalah di final. Kipper masih. Kippernya Kurnia Mega. Iya betul. Oh berarti angkatannya Patrick Wangga. Betul. Kanannya kan Kipu. Kirinya Diego. Tengahnya Gunawan sama... Abdulrahman. Abdulrahman. Okto juga sering main. Di tim itu juga. Ya super sub-sub ya. Okto, Andik. Andik ya. Kipu. Yang Kaptennya Dirga Lasut itu. Mahadirga Lasut. Egy Magyansar. Egy Magyansar. Egy Magyansar ya. Karena itu adalah salah satu tim Nas dengan squad terbaik juga tuh untuk kelompok usia Paris 1. Aku mikir, ah ini pasti kesempatan kita untuk dapat emas di SEA Games. Kalah ada penalti kan waktu itu kan. Ya emang belum merenjeki aja. Kurang beruntung. Ya belum beruntung sama apa. Kurang berdoa sama Tuhan. Tapi ngomong-ngomong Diego kan saat itu baru dateng ke Indonesia. Lalu tiba-tiba ketemunya bukan klub. Klub kan biasanya lebih kompleks lagi ya. Ini tiba-tiba gabung ke negara juga gitu. Nah saat itu untuk bisa menyatukan diri, Diego tuh emang suka main, suka nongkrom. Atau ada tujuan gak aku harus mendekatkan diri atau pakai strategi tertentu gak? Maksudnya gimana? Kalo saat mendekatkan diri ke temen-temen di Inggris? Oh gitu. Awal saya dateng itu mereka dateng ke saya awalnya. Ramah-ramah. Saya juga bingung kan belum bisa bahasa Indonesia. Kalo kita makan sama-sama ya saya bingung duduk diam. Terus yang saya masih ingat yang pemain pertama yang ikuti saya ke kamu itu David Lally. Oke. Dia bisa bahasa Inggris sedikit kan. Eh friend, eh Belanda. Tapi saya masih bawa minuman dari Belanda kan. Kayak minuman biasa gitu. Oh gak biasa juga gak apa-apa. Gak ada minuman. Dia bilang, hey what's this drink like? Blah-blah-blah gitu. Tapi lucak awalnya begitu. Oke. Terus setelah itu ya kalo kita makan ya duduk sama dia. Terus di lapangan sama-sama. Terus kalo kita lagi free kita ke mall sama-sama. Berarti bisa dibilang David Lally banyak memperkenalkan Indonesia juga lah ya waktu itu ya. Kok sering sama David Lally berarti ya? Semuanya, semuanya. Ya itu juga banyak pemain dari timur juga pada saat itu kan. Banyak-banyak ya. Tapi waktu itu tim yang 2011 si gamesnya siapapun yang semua kompak. Iya bener. Itu timnya kompak sekali. Aku tuh bener-bener pada saat itu nonton. Wah ini eranya timnas selanjutnya nih. Karena kan masih muda-muda pada saat itu. Kayak begitu tuh. Jadi buat saya juga enak kan. Kalo tim sudah kompak jadi buat saya juga enak. Gampang adaptasi jadinya ya. Gak terlalu sulit ya. Tapi kalo Diego liat kualitas timnya waktu itu. Selain kompak tadi Diego bilang. Pemain-pemainnya menurut Diego gimana? Waktu pas liat oh timnya. Seperti apa? Ya pas kita. Awalnya kita main uji coba saja. Belum terlalu kelihatan kan. Tapi pas kita mulai main SEA Games. Wah ini tim bagus. Luan biasa ini. Dan di SEA Games itu kan. Posisi asli seorang Diego kan gelandang bertahan nih. Sebenernya? Sebenernya. Dulu saya multi apa? Multi posisi. Back kiri dan bertahan bisa. Terus. Berapa saat sebelum SEA Games mulai. Terus coach bilang. Main di sebelah kiri kan? Di back kiri. Tapi buat saya tidak apa-apa. Yang penting main kan. Bener. 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 Karena ada beberapa pemain naturalisasi. Di naturalisasi tidak main. Ya. Terus bilang gitu aja. Waduh. Karena bener kan. Aku bener. Sempet ngomongin. Aku tuh beberapa kali ngomongin pemain naturalisasi. Maksud ku tuh ada beberapa pemain naturalisasi yang. Aku berpikir. Ini ngapain di naturalisasi. Kalau kualitasnya kayak begini. Disebut nama dong. Aku lupa namanya. Itu yang striker. Van Bukering. Van Bukering ya. Nah tuh sempet jadi. Tapi jujur aja. Dulu dia bagus sekali di Belanda. Terus sebelum di Belanda. Dulu di Belanda ya. Wah ini. Ngapain nih. Kayak tukang roti gitu. Apa yang bikin bisa itu terjadi. Kalau menurut dia. Sama dia. Tiba-tiba itu saya tidak tahu. Oh. Apakah karena perbedaan budaya. Mungkin dia sudah. Umurnya sudah mulai pikir ya. Dia datang kesini tuh udah agak tua gitu loh. Tapi di Belanda pada saat itu. Memang dia bagus sekali. Sebagus itu atau gimana. Dulu dia masih. Zaman masih umur 24-25. Itu luar biasa. Oke. Salah informasi mungkin. Ini pemain bagus nih. Ambil. Tapi tujuh tahun yang lalu. Kalau selesai kamu udah diambil ya. Ini striker bagus. Ini pemain bagus. Ambil. Ambil. Tapi tujuh tahun yang lalu. Sekarang udah tinggal sisanya. Kalau pistol suaranya pun ada. Gitu. Karena itu salah satu. Johnny Van Bukering itu salah satu. Kegagalan Timnas melakukan naturalisasi. Itulah yang buat banyak orang-orang di Indonesia. Jadi nggak percaya naturalisasi pada saat itu. Yang paling mending dari situ kan cuma si My Timo doa. Bener. Maksudnya dari yang waktu dipanggil DIFF. Dipanggil DIFF itu. Karena aku sering juga di podcast ngobrol. Sama Tony Kusel juga waktu itu. Ya Tony Kusel. Aku sempat ngobrol juga beberapa kali. Aku bilang pemain naturalisasi yang memang menurutku. Memang layak di naturalisasi. Ada Lily Pally. Ada Diego Misel. Pada saat itu ada. Irfan Bahdi. Itu era awal naturalisasi itu ya. Kim Kurniawan. Kim Kurniawan. Ini memang cocok nih. Untuk di naturalisasi. Ada beberapa pemain yang menurutku. Wah ngapain nih. Di naturalisasi nih. Kayak Johnny Van Bukering nih. Wah ini petinju nih. Pemain bola nih. Itu bikin orang jadi. Tapi memang asli. Dia petinju. Iya petinju. Besar. Bentar lagi saya. Kira-kira apa. Nah. Dia di Belanda jauh. Maksudku kayak begitu tuh. Itu kan sayang. Itu membuat kepercayaan. Masyarakat. Turun. Dengan. Betul. Diego Misel. Salah satu pemain yang. Bisa. Stay dengan baik. Ini pertanyaanku yang. Yang menurutku. Diego. Kenapa lebih memilih. Berkarir di Indonesia. Pada akhirnya. Daripada kamu memutuskan untuk. Balik main di luar lagi. Ya itu juga. Keputusan kan. Iya. Tapi waktu itu saya. Pertama kali datang ke Indonesia. Terus saya ikut latihan. Sama timnas. Terus. Waktu itu pelatih. Di Alfred Riddle. Iya Alfred Riddle. Terus dia bilang oke. Tapi setelah hari pertama. Dia sudah bilang. Aku sudah lihat kamu. Kualitas kamu. Kamu sudah lolos. Tapi. Stay di sini aja. Dua minggu. Setelah itu. Kamu balik ke timur. Di Belanda. Terus nanti kita urus pasport. Segala macam. Nanti kita urus. Nah. Pas saya balik ke Belanda. Saya pepanjang. Sama tim saya di Belanda. Oke. Sudah pepanjang lagi. Tiga tahun. Tapi setelah itu. Tiba-tiba. Agen saya. Saya masih punya agen di Belanda kan. Dia bilang. Kalau kamu mau pasport Indonesia. Kamu juga main di tim di Indonesia. Tapi saya tidak mau. Awalnya begitu kan. Soalnya saya main di klub. Di kota kelahiran saya. Terus. Saya baru pepanjang lagi. Memang. Dari dulu. Saya pengen main di tim itu. Oke. Terus. Setiap kali saya tolak. Nah itu naik. Harganya naik. Ini naik. Ini naik. Itu naik. Ini tambah. Felicitasi ini. Tapi saya juga dari keluarga. Kurang mampu kan. Jadi. Sudah ambil aja. Sudah kalau gitu. Ya kan. Jadi itu. Itu. Cerita sebenarnya. Kenapa Diego lebih memilih. Berkarir ke Indonesia. Pada akhirnya. Tapi memang saya mau. Indonesia saya mau. Iya benar kan. Tapi akhirnya mereka bilang. Kalau kamu mau internasional. Juga harus main untuk dia. Untuk ke tim. Tim di salah satu. Indonesia kan. Ya. Karena kalau dipikirkan. Banyak sekarang. Kalau sekarang. Kayak. Jody Ahmad. Dia naturalisasi. Tapi dia tetap bisa main di. Berarti. Ini berarti. Agentnya dia nih. Yang kurang ajar. Kayaknya. Informasi ke dia. Nah bener dong. Agentnya bilang. Kalau kamu mau paspor Indonesia. Kamu harus main DC di Indonesia kan. Saya gak tau. Dari siapa yang bilang. Benar. Benar atau tidak. Saya tidak tau ya. Agent ngomong seperti itu kan. Berarti kan. Pada saat itu. Agentnya dia yang kurang ajar. Karena secara harga. Oke juga dia. Dia cari dulu juga. Benar-benar. Waktu itu. Pada akhirnya main di Indonesia. Tim pertama kamu apa waktu itu? Pelita Jaya. Pelita Jaya. Tim pertama. Pelita Jaya. Oke. Karena itu yang. Sanggup membayar kayaknya ya. Waktu itu. Gaji oke. Gaji oke kan. Langsung. Pindah ke Pelita Jaya. Tahun. 2011. 11. Nah itu tuh. Bener tuh. Ada pertanyaan. Apakah pindah ke Pelita Jaya. Ada kaitannya dengan proses naturalisasi. Karena anda tidak ingin melalui dari Roropa. Sudah terjawab. Dia sebenarnya masih mau. Main di timmu itu. Sudah perpanjang malahan kan. Terus mereka beli saya. Orang Pelita beli pada akhirnya itu. Beli saya itu. Oh. Berarti. Merusak. Berarti bisa dibilang. Diego. Diego ini salah satu pemain yang loyal dengan kotak kelahirannya. Iya. Klub apa itu saat itu? Go Eagles. Go.. apa? Go Eagles ya? Gae. Gae. Itu saat itu bisa dibilang tim cita-cita kotak kelahiran. Ya sekarang di Liga 2 dia? Enggak Liga 1. Rdivisi. Dia di Rdivisi sekarang? Di Rdivisi. Peringkat 5. Oh iya. Keren. Kota kelahirannya Diego. Defender namanya. Timnya Go Eagles. Pernah ke Indonesia itu? Tahun 76. Wah. Lama banget. Ahlisnya sih. Masih orang dalam PSA sih. Oh iya. Duh. Duh. Potongan tadi di slow motion. Dikasih subtitle di bawahnya. Sebuah perjalanan karir yang. Buat aku sih mengejutkan ya. Karena di era sekarang banyak pemain Indonesia pengen main. Di luar. Pada saat itu Diego malah di dapet syarat kalau mau dapet paspor Indonesia. Harus main di salah satu klub di Indonesia. Apa beratnya saat itu? Ketika pertama kali bermain di Indonesia otomatis kan banyak yang berbeda ya. Biasa main di Belanda. Tiba-tiba bermain di Indonesia. Banyak, banyak. Duta Jaya dan juga Timnas. Apa yang paling, selain makanan yang bikin sakit perut 5 hari tadi ya. Apa yang paling beda Diego? Apa di luar bola atau di dalam setempat? Di luar dalam. Karena Diego kan salah satu pemain yang berhasil nih. Naturalisasi berhasil. Di dalam dan luar lapangannya kan berhasil juga. Kalau pertama kalau di dalam setempat bola ya. Kalau saya masih ingat pertama kali saya datang di hotel Timnas waktu itu. Nah. Tunggu di lobby. Tim baru datang. Tas. Kalau dari bus. Saya pakai sandal jepit. Rompi. Tas begitu. Terus yang agen saya bilang ini Timnas ini. Eh? Tim bola ini? Hahahaha. Tapi biasa dibamaikan dengan lapi. Harus lapi. Harus sampai sana. Begitu. Ya itu saya kaget itu aja. Begitu. Selesai latihan tapi Pak. Ya saya latihan. Selesai latihan. Tapi sekarang saya juga begitu. Hahaha. Akhirnya Pak sudah jepit. Hahaha. Tapi kalau di luar boleh ya. Kalau di sana di Belanda. Sebelum latihan. Kita kumpul di sana. Diberikan makan. Porsi gini. Ini gitu. Habis latihan. Harus. Harus sama-sama makan lagi. Protein. Fitness segala macem. Tak atur lah. Begitu. Oke. Untuk ukuran makanan dan gizinya. Harus jaduh banget kalau di sana ya. Dan semua pemain beda itu. Mereka ukur. Apa? Rat badan segala macem. Terus ya. Begitu. Oke oke oke. Oke oke. Cuaca? Kalau untuk main lebih enak sana. Dingin kan. Oh iya. Sini panas. Waduh. Lebih cepet. Stunning lebih cepet ke kuras gak? Kalau untuk saya main siang di sini. Sampai sekarang masih berat saya. Oh iya. Panas loh. Apalagi di Samarina. Panas. Walaupun sudah 12 tahun ya. Masih berat saya. Tapi baik pemain kayaknya di sini. Kalau pemain dari luar kayaknya masih berat juga kalau main siang. Berarti kayak Lilipali juga terasa tuh kalau main panas. Oh dia masih kuat dong. Oh dia masih kuat ya. Dia masih kuat. Enggak kuat lagi. Enggak kuat lagi. Enggak kuat lagi. Enggak kuat lagi. Oke oke oke. Oke oke. Ini kan lama berkat di Indonesia. Terus Diego juga termasuk yang terseret sama dualisme gitu. Iya betul. Waktu itu kan Diego akhirnya main buat persija IPL gitu. Itu situasinya gimana. Bahkan. Kacau sekali. Sampai ada situasi dengan supporter juga waktu itu. Itu waktu itu kalau jujur ya bahasa Indonesia saya belum bisa waktu itu. Kalau jujur ya politik siapa bola Indonesia belum paham. Saya tidak tahu siapa orang PSG atau IPL. Saya tidak paham waktu itu. Terus waktu itu mereka bilang ya kalau mau main untuk Indonesia kamu harus main di IPL. Terus saya kesini ke Indonesia untuk main timnas Indonesia kan. Jadi ya orang dikasih tahu ke saya kalau mau main untuk Indonesia kamu harus pindah ke IPL. Begitu. Terus saya dikasih tahu kamu main di persija. Tapi saya pikir persija yang beneran ya. Yang beneran. Iya. Terus dikasih tahu main di JBK, Jackmania, gini, gini. Wih luar biasa ini. Kan saya liat di Google kan. Iya. Tapi akhirnya ya main di Madion. Studying kosong. Oh main di Madion. Ini persija 1928 itu ya. Iya. IPL waktu itu penjara gawangnya Adrian Sah. Aku sudah lupa itu sudah. Iya ada. Cecep kalau nggak salah. Penjara gawangnya Junior. Tapi memang waktu itu memang kacau itu. Semua Indonesia. Ada dua. Tapi itu pembayaranmu di persija oke. Enggak waktu secara finansial. Kan bukan. Nego. Karena ada beberapa tim waktu IPL itu. Yang berantakan. Berarti persijanya waktu itu oke. Kalau jujur. Bagus sekali. Waktu itu. Saya bawa pulang satu tas penuh lagi. Oh. Tapi cuma. Tapi cuma. Cuma tiga bulan dibayar. Setelahnya tidak dibayar lagi. Kan bener kan. Banyak tim yang oke pembayarannya. Tapi itu nggak selesai pembayarannya. Tapi Nego juga. Enggak usah bahasin sudah. Enggak usah. Enggak usah. Itu agentmu masih agent yang lama? Enggak. Waktu itu saya. Setelah itu saya sendiri terus. Oh kok nggak pake agentmu yang? Enggak. Sampai sekarang? Sampai sekarang sih. Oh sekarang kok sendiri juga? Sendirinya. Langsung-langsung bos Nabil tau. Iya. Kalau pindah-pindah pun kan. Kalau pake agent. Potong. Malas kan? Dia cuma modal telepon aja. Makanya mas. Potong 200 juta. Tadi kita sempat bahas. Misal di. Kendatangannya di Indonesia. Lalu. Perjalanan timnya sedikit di depan tadi. Nah. Di awal-awal tuh Diego sempat banyak yang mengatakan. Bahwa Diego Michel ini adalah sosok yang pendiem. Kalem gitu. Tiba-tiba setelah main di Indonesia berapa lama. Katanya menjadi sosok yang temperamental. Apa? Kayak istilahnya. Saat berkarir itu lumayan. Oh. Itu apa yang membuat perubahan itu? Kalau jujur saya dari Belanda sudah begitu. Oh sudah? Dari Belanda? Iya. Tapi pas all datang mungkin. Masih dilihat. Oh dari Belanda udah tim tabrak ya? Iya. Tapi kalau jujur. Kalau... Gampang juga nih baca situasi. Berarti selama ini tuh soalnya belum ngerti bahasa Indonesia baca situasi bang. Baca situasi bang. Cek dulu abang-abangannya yang mana ya? Gak. Gak. Tapi kalau saya tipe orangnya. Kalau lagi berantakan. Kayaknya bola berantakan di Indonesia. Waktu saya datang di Super Bowl Indonesia berantakan. Baik masalah. Saya di luar baru saya jadi berantakan juga. Oke. Dicepat emosi. Dibawa ke lapangan gitu. Terus waktu itu saya masih muda sendiri. Tidak ada orang di samping saya dikasih tau Diego ini baik tidak baik. Ini gitu. Jadi saya belajar sendiri semua disini. Berarti datang ke Indonesia Diego tuh sendiri tanpa pendamping orang tua. Saya umur 20-21 saya datang sendiri. Datang sendiri. Berarti ya. Orang tua tetap di Belanda berarti. Berarti hal ini terbukti ya bahwa carut-marut. Istilahnya kalau terjadi carut-marut di dalam lapangan. Itu berpengaruh ke psikologis pemain. Iya mis. Mungkin. Untuk kalau. Mungkin untuk ke depan. Kalau ada natalizat Indonesia mau natalizasi pemain muda. Harus ada yang dampingi dia. Bantu dia. Oke. Kalau sama seperti saya sendiri di kota besar Jakarta. Oh iya. Ya begini itu. Itu susah. Iya. Apalagi gak ada pengawasan orang tua. Hahaha. Lebih-lebih dulu. Lebih-lebih dulu. Lebih. 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 Kalau dibilang di sini usia puber tuh. Puber. Iya. Lagi pengen-pengen tau. Apapun dicari tau segala macam. Jalan-jalan. Iya. Diukur nih Jakarta seberapa nih. Setiap cengkalnya. Luas sekali. Hahaha. Makanya bener. Ini sebuah pesan yang bener dari seorang di Indonesia. Maksudnya kalau ada pemain naturalisasi muda. Kalau di Indonesia jangan dibiarkan sendiri. Harus ada pengawasan. Lebih baik jangan ke sini. Tapi kalau ke sini. Harus ada pengawasan ya. Wah lebih baik jangan ke sini. Berarti tau kan. Kalau bisa main di luar kan. Iya. Karena Diego juga beberapa kali di lapangan sering bersitru nih. Sama Jalan Jamrun pernah. Gak itu kawan saya. Tapi kalau di lapangan ya. Kalau di lapangan. Maksudnya kan ini cerita di lapangan. Kok pernah ribut sama Jamrun. Kok pernah kremencik juga. Kok pernah ribut. Tapi itu hanya di lapangan. Setelah itu. Setelah itu lanjut ke hotel. Baik-baik saja. Setelah itu. Atau memang sampai saat ini. Ada beberapa pemain di Liga Indonesia. Yang kok. Aku benci nih. Kalau. Yang orang kenal saya. Mereka tau. Tau saya kan. Saya santai aja. Saya apa tuh. Bawa sama siapapun. Tapi kalau di lapangan. Kadang-kadang ya. Saya mau menang aja. Betul. Mau cari apapun. Betul. Keras begitu. Tapi sekarang. Sudah berapa tahun. Terakhir sudah. Lebih kalen juga sih. Iya dong. Harus kasih contoh yang baik. Kacau. Tapi saya tidak benci pemain di Indonesia. Tidak ada ya. Gak ada yang sampai punya masalah. Sampai ribut terus. Gak ada. Gak ada ya. Berarti sama Julham juga. Sama tadi sama kremencik juga. Setelah itu. Baik-baik aja berarti. Saya tidak pernah bau masalah dari lapangan. Keluar ke lapangan. Dia memang cuma. Panas di lapangan aja. Panas di lapangan aja. Kan profesional tuh. Klas. 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 Oh ini kan. Abis pandemi. Sempet ada pandemi. Terus juga ada ketidakjelasan kompetisi. Tahun 2021. Akhirnya Diego tiba-tiba. Secara mengejutkan banyak orang. Tiba-tiba pindah ke Arema. Ya pergi dari Borneo. Pindah ke Arema. Itu gagara apa tuh? Guys. Kalau jujur ya. Gimana ya. Ya ada. Saya tidak ikut arahan dari bos Nabil gitu. Seharusnya saya harus dengar itu. Oke. Ya tapi waktu itu ya. Saya kepala batu. Saya tidak mau dengar. Jadi. Ya. Bos juga. Kadang-kadang kepala batu saya juga. Ya. Terus ya. Saya keluar dulu ke Arema. Oh itu mendinginkan kepala berarti? Ya keluar Arema. Eh. Keluar dari Borneo. Saya ke Arema. Terus mungkin kita berapa bulan. Kita tidak ada konten lagi. Iya. Tapi ya. Bayang Gorong sudah tahu. Saya sama Nabil bagaimana kan. Kalau di dalam sepak bola. Ya itu bos saya. Tapi kalau di luar sepak bola. Seperti saudara lah. Walaupun dia lebih murah daripada saya. Tapi. Saya lihat dia seperti kakak saya kan. Gitu lah. Terus setelah kita kontak lagi. Terus akhirnya kita bicara lagi. Terus ya. Pulang lah. Balik lagi ke Borneo. Oke. Karena biasanya gitu. Iya. Tapi saya juga mau bilang untuk Arema. Terima kasih mereka kasih kesempatan. Untuk saya untuk maini Arema. Terus saya satu musim di sana. Luar biasa. Waktu itu sama Mas Gilang. Jurakan 99. Oh iya. Dikasih saya kesempatan. Waktu itu. Musim yang luar biasa. Top. Top sekali. Tapi kalau Nabil panggil pulang. Ya saya harus pulang. Hahaha. Karena biasanya gitu Bang. Kalau orang habis ada. Class. Biasanya. Atau perseteruan. Komunikasi lagi. Itu hubungannya makin dalam. Iya dong. Iya. Biasakan saudara begitu. Makanya boss nabil juga nama. Iya. Dians EHT. DV figur adalah salah satu orang kepercayaannya boss nabil. Nah biasa aja. Iya. Karena bener-bener devo tuh. Yah pada akhirnya. Seorang Diego. Tahu bagaimana. Untuk tinggal di Indonesia. Karena sudah. Itu masih memang lama juga di Indonesia. Dia juga sekarang sudah menjadi sosok yang berbeda. yang sempat jadi sosok temperament segala macem. Dego sekarang sangat kalem. Yeay! Kalem FC! Sangat kalem bisa dibilang, makanya Bos Nabil juga panggil ke Borneo. Hubungan seperti itu ternyata bukan cuman di dalam lapangan aja ya Dego sama Bos Nabil, di luar lapangan juga ternyata memang punya kedekatan dengan Bos Nabil. Itu awal mula kalian bisa sangat dekat tuh apa tuh Dego? Ya tidak tahu juga ya, mungkin ya tidak tahu juga. Mungkin kita klik apakah kita saling paham. Terus awalnya ya kalau jujur awalnya saya masih kan kalian tahu Lobel masih masih begini tapi ya dia sering bantu saya sampai saya bisa rubah, hidup saya sudah enak, sudah punya istri sana, anak. Ya kalau jujur ya dari Bos Nabil dan keluarga Nabil bapaknya dan Almarhum mamanya mereka sering bantu saya. Tadi saya tidak lupa itu. Hitungannya udah kayak saudara. Itu mah udah bener-bener kayak saudara. Tapi saya tahu kalau saya bicara begini dia tidak suka. Dia kayak ngerasa, Dego apa sih muda? Dia tidak suka di Puji gitu. Tapi luar biasa dia. Iya, 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 iya. Dan ini Dego adalah sama satu orang yang lumayan sering mengungkapkan pendapatnya terkait cepak bola di media sosialmu. Ada kemiripan lah. Benar, benar. Bagi sama Dego. Apa alasan melakukan itu? Kalau kayak aku pribadi mungkin karena dulu pernah profesional, terus sekarang berubah jadi seorang host. Sakit hati nggak? Sakit hati. Ada kontrak kecil sekali sekarang besar-besar. Naik kerja keras lo biar naikin. Kalau aku alasan lebih ke sekarang mungkin pengen sepak bola jadi lebih bagus aja. Karena banyak yang mungkin kita tahu, ah ini dulu salah. Kita nggak boleh. Alasan lu seperti itu. Apakah Dego melakukan itu untuk sebuah kritikan ke sepak bola Indonesia atau memang? Ya saya becana saja. Saya tidak terlalu serius di Instagram. Mungkin orang lain anggap saya serius sekali. Tapi saya becana, saya sering komen di mana-mana. Iya, benar. Kanan-kanan kompor juga. Becana-becana saja. Saya tidak terlalu serius. Kayaknya Dego mungkin sebenarnya dia lagi santai. Komen-komen. Gak seserius itu berarti. Oke 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 oke. Kira itu yang emang bener-bener niat main Instagram tuh mau ngeri. Enggak. Tidak serius ini. Dia kalau nyantai di Indonesia ngapain? He? Kalau lagi santai ngapain? Hobi paling suka. Kalau sekarang dirumah aja. Oh dirumah aja. Netflix, Youtube, apakah. Kalau dulu. Kalau dulu? Kalau dulu dia berenang. Berenang. Jogi. 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 Olahraga. Sekarang semua fasilitas itu ada di rumah. Sekarang paling istri anak. Tenang. Saya siapu di sini. Kersi semuanya. 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 Saya main game di Belanda. Ada berapa nomor gitu. Kamu bisa pilih nomor. Oh loter. Loter. Ya seperti itu lah. Seperti itu. Terus enggak tahu kenapa saya pilih 24. Karena. Angka yang keluar 24. Iya. Ada dipakai terus lah 24. Tapi saya kemana-mana nggak tahu ya. Mungkin saya lagi jalan. Saya lihat nomor 24. Saya jalan lagi. Lihat rumah nomor 24. Sering 24. Muncul terus. Muncul terus. Angel number 24 biasanya. Tapi kalau tak tahu tentang sepak bola ada di. Selain 24. Ada di punggung. Ada logo tim bola. Godigo saya. Itu Godigo. Itu logo disini. Terus lain itu nggak ada bola. Kalau 0570 ini berarti kode pos ya. Oh ya ini. Kalau di belakang. 0570 di kepala sini. Kalau di Belanda. Tiap kota punya nomor. Kayak kode pos gitu. Portal code nya gitu ya. Nah gitu ya. Kalau di. Kita di Belanda. Kita pakai nomor nya. Jadi itu. Untuk menandakan saya dari mana. Kurang lebih kayak gitu ya. Identitas. Kalau sudah begini. Sudah berapa kota. Saya tidak bisa masuk. Anak istri ada? Ini. Nama anak. Istri belum. Istri belum. Uang tapi ada. Nih ada nih. Love uang nih. Love dollar disini. Tidak bagus itu. Tapi. Tapi di Indonesia banyak juga. Bikin akhirnya Arthur Tato di Indonesia. Ada di Indonesia. Ada di Thailand. Dulu saya sering ke Thailand. Di Belanda ada. Saking luasnya Jakarta sampai ke Thailand. Dulu sebelum nikah. Kalau kita libur dari bola. Saya sering ke Thailand. Oh sering ke Thailand. Luar biasa sana. Kalau libur sering ke Thailand. Berarti. Nah ini. Ini kita balik lagi ke sepak bola. Kita pengen. Pengen tahu lebih dalam. Tentang naturalisasi Diego. Ngeliat perkembangan sepak bola Indonesia sekarang. Seberapa jauh perbedaannya Diego. Dari pertama kali Diego datang. Sebagai pemain naturalisasi. Hingga saat ini. Seberapa jauh perbedaannya udah Diego. Beda ya. Lapangan sudah lebih. Jauh lebih bagus sekarang. Lapangannya pasti. Lapangan sudah pasti. Starion sudah mulai diperbaiki dimana-mana. Terus. Ya kualitas liga. Mungkin hampir. Mohon maaf ya. Tidak terlalu beda jauh ya. Mungkin sekarang sama Peir Toir mungkin mulai lebih bagus. Tapi untuk sekarang saya lihat kalau jujur tidak terlalu beda jauh. Tapi kualitasnya timnas lebih bagus. Infrastruktur lebih bagus. Infrastruktur yang terlihat jelas ya. Kalau kita bilang infrastruktur terlihat jelas lebih bagus. Apa yang pernah Diego dapatkan dari salah satu stadion yang mungkin. Ih ini kok bisa stadion kayak begini jadi stadion liga. Pernah nggak dapat stadion kayak begitu? Kalau jujur saya berapa. Saya kayak bulan kemarin. Saya main lawan Persebaya. Di Bung To Umur disitu. Saya pernah disitu. Dulu berapa tahun yang lalu. Tapi sekarang mungkin habis dari inovasi kan. Mereka persiapan untuk apa. Piala dunia kan dulu. Tapi lapangan luar biasa. Stadion rapi. Luar biasa. Nah. Pernah nggak berpikir. Pernah nggak kau mikir. Ih ini stadion kok. Bisa. Kok bisa lolos gitu. Ya. Saya tidak pikir begitu. Tidak berpikir begitu ya. Ternyata. Kok bisa ada stadion seperti itu gitu. Nggak. Kalau jujur saya datang ke Indonesia. Open minded aja. Saya tidak mau ke sini. Mau komplain ini. Komplain itu. Kita sudah tahu. Jadi kita harus open minded aja. Gitu. Oh berarti memang datang ke Indonesia. Ya udah mau main bola gitu aja. Kalau jujur pas saya pertama kali datang ke sini. Kita latihan di ABC. Di lapangan itu. Lepangan kacau kayak. Lepangan. Apa tuh. Rumput gajah. Gini-gini. Bolak. Semua kacau itu. Tapi ya. Kita benar-benar untuk hati kita pilih. Untuk main Indonesia. Jadi ya. Kita kesini open minded. Kita tahu mungkin situasi. Seperti Indonesia bagaimana waktu itu. Berarti. Yang sangat terlihat jelas. Saat ini adalah. Infrastruktur. Fasilitas ya. Stadion-stadion. Kalau liganya sendiri. Belum terlalu banyak perubahan. Berarti. Tidak terlalu. Tidak terlalu. Terutama. Mungkin ya. Kan kau sudah 11 tahun juga main di Liga Indonesia. Masih masih jadi masalah juga di Liga Indonesia. Sampai saat ini. Kalian tahu sendiri. Benar. Masih ku. Aku pengen tahu. Pengen tahu nih. Dari seorang Diego. Sudah 11 tahun. Ada nggak perbedaan wasil. Dari setiap tahun. Kompetisi. Pernah nggak ada sempat. Ngerasain di kompetisi. Di musim ini. Mendingan. Gitu. Enggak. Setiap tahun sama aja kayaknya. Tapi kalau judul ya. Tidak ada far juga di Indonesia. Mereka juga manusia. Salah bisa kan. Mereka juga manusia. Tapi kanan-kanan juga. Terlalu juga. Terlalu ya. Terlalu salahnya ya. Tapi ya. Gak apa-apa lah. Nah. Ini kan kita Februari bakal pakai far. Gimana? Di Liga. Iya. Di Liga 1. Kita punya rencana. Februari. Rencana. Rencana. Ini emang belum boleh kok. Aduh. Aku dapat informasi lagi nih. Bulannya jadi sensor. Ah. Gak usah. Februari nanti. Tapi juga di Piala Dunia udah dipakai. Iya. Bekasan World Cup memang. Bukan Bekasan. Nah. Ini masnya salah informasi. Bukan Bekasan. Tidak percaya aku. Iya. Tapi Februari. Kita nanti bakal pakai far. Nah. Kalau seandainya. Ada far. Apakah membantu. Diego lebih memilih Indonesia menggunakan far atau tidak sebenarnya? Ya. Berarti kalian sebagai pemain juga harus siap dengan keputusan far dong? Iya. Oke. Kalau begitu kita tunggu aja. Apakah dengan menggunakan far nanti lebih baik atau enggak? Di pikiranmu. Kalau kita punya far. Kita bakal lebih baik enggak secara kompetisi? Ya. Gak tau juga ya. Qualitas bagaimana. Tapi mungkin berapa keputusan mungkin lebih baik ya. Oke. Kau berharap tadi hanya keputusan aja lebih baik ya? Iya. Karena kan. Kadang beberapa. Seharusnya tidak offside tapi dibilang offside. Kadang-kadang 2 meter offside dibilang onside. Terus terbalik lagi. Iya. Gitu-gitu. Berarti harapannya itu ya. Supaya mungkin kalau ada kesalahan bisa dilihat di far segala macam. Untuk membantu Washington Indonesia. Untuk membantu Washington Indonesia. Dan tim lain. Iya. Bercanda. 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 Oke. Diego kan juga harus dilakui bagian dari sejarah naturalisasinya Indonesia gitu. Karena termasuk yang awal-awal juga. Iya. Kalau menurut Diego sendiri. Sekarang kan lebih banyak lah. Banyak. Makin banyak. Menurut Diego sendiri kebijakan PSSI untuk naturalisasi lebih banyak main ini kayak gimana? Mendapat Diego soal naturalisasi yang sekarang? Kalau menurut saya kalau mereka punya keturunan Indonesia ya bebas aja. Oke. Itu versi saya ya. Tapi kalau mereka tidak punya keturunan ya harus ikut secara. Apa? Yang lima tahun. Ya gitu. Ya itu aja sih. Maksudnya aku mungkin ada pertanyaan kayak begini. Mungkin yang punya darah keturunan Indonesia oke-oke aja untuk naturalisasi. Tapi setuju gak sebenarnya pemain-pemain yang gak punya darah keturunan di naturalisasi? Ya kalau PSSI mau ya kenapa tidak? Kalau orang yang udah lama di Indonesia mereka punya hati untuk Indonesia. Kenapa tidak? Lebih bisa membantu timnas. Betul. Dan sekarang kan naturalisasi ya kita di masyarakat tau ya bahwa di media sosial tuh sering terjadi. Local pride dan lain sebagainya. Ada yang mengotak-kotakan kurang lebih seperti itu. Kalau Diego sendiri melihat apa istilahnya? Dan fenomena ini seperti apa? Awalnya agak mengganggu saya kalau jujur. Nah. Karena jujur ya kita juga orang Indonesia. Saya juga pengen dari Indonesia. Benar 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 benar. Tapi kalau jujur ya kalau saya di Belanda tinggal di Belanda mereka angkap saya ke orang luar. Tapi kalau saya di Indonesia mereka angkap saya ke orang luar. Orang luar juga. Jadi kadang-kadang ya dulu saya pikir begitu kan. Saya di tengah saya tidak tahu saya di akses gimana. Tapi sekarang ya orang yang mau bilang. Ya kalau jujur ya kan. Benar benar. Tapi kalau ya low copyright apakah ya. Kita harus bersama kan ini untuk terbaik untuk tim nasi Indonesia. Demi kebaikan bersama. Soalnya Diego juga pernah bikin postingan kalau gak salah. Kalau lagi susah disebutnya pemain naturalisasi. Ya ini. Kalau emang banyak supporter Indonesia seperti itu. Kalau lagi sukses. Indonesia. Tapi kalau lagi banyak masalah kalau jelek ya. Pulanglah kembang naga apakah. Naturalisasi. Luar biasa. Luar biasa. Tapi jujur ya. Sejauh ini ngelihat Diego Michel dengan ceritanya bahwa. Usia 21 tahun ya. Saat itu tiba di Indonesia 20-21. Ya 20-21 gitu. Di usia di bawah 23 tahun datang ke Indonesia sendiri. Dan gak ditemenin sama siapa-siapa. Artinya tidak muda ya. Mungkin kita sebagai. Tidak muda. Saya misalnya orang Indonesia gitu ya. Chris kamu main bola misalnya ke Belanda dan sebagai. Sendirian di sana. Bisa jadi belok tuh gak ke stadion tuh. Bisa jadi gitu ya. Itu masnya. Niatnya gak main bola ya. Kita walaupun kayak begitu tapi niatan kita main bola. Tapi memang susah itu. Iya. Muter di maul kayak orang ***. Muternya. Gak teman-teman siapa loh betul. Kita muter duduk makan terus abis makan mau kemana lagi. Kita muter lagi. Gak mungkin. Dari Senayan. Itunya nanti. Dari Senayan ke Grand Indonesia. Gitu aja sih. Gitu gitu ya. Putar-putar bol aja terus. Sampai ke. Mangga besar. Itu ya apa. Jakarta-Nantara maksudnya makan. Bang. Betul. Waktu tinggal di Jakarta. Kok tinggal di mana waktu itu? Di apartemen? Yang apartemen pertama di Ganderia City. Di atas shopping mall itu. Oh di atas shopping mall itu. Ganderia Hits ya. Ganderia Hits ya. Sama siapa waktu itu tinggalnya? Ehm. Sendiri. Sendiri aja itu. Siapa yang memutuskan? Siapa yang membawa kok untuk tinggal di situ? Siapa yang kasih? Ehm. Waktu itu. Jennifer Boehring sudah tinggal di situ. Oke. Terus kita dapat budget begitu dari Prita Jaya. Terus awalnya dikasih rumah di Pondok Inak atau apakah. Tapi waktu itu ya. Untuk ya. Saya umur masih 20an. Lebih enak di apartemen. Lebih enak. Jadi saya kasih budget begitu. Akses masuk. Akses masuk. Di mall gitu-gitu. Ya dong. Aku udah coba nyanguin dia. Ya dong. Ya jadi gitu lah. Saya pilih di situ juga. Lebih compact. lebih praktis ya makanya bener ya harus ada yang nemenin kalau datang ke Indonesia dan sulit untuk bisa untuk bisa maksudnya kita biasanya datang ke daerah aja di Indonesia lain kita biasanya suka ngobrol sama travel agentnya atau mungkin orang travel driver untuk tahu info kan saat itu Diego pindah negara tapi nggak ada yang menemani itu sulit bener-bener tapi appreciate luar biasa luar biasa bertahan sampai sekarang hilang terus ini Diego kan sekarang timnas dibawah Sintayong Sintayong menurutmu adalah pelatih yang tepat untuk nangani timnas saat ini saya tidak tahu saya bukan pemain timnas lagi jadi saya tidak bisa nilai dia cara latihan tapi kalau dilihat dari permainan timnas sudah cukup baik berarti nggak nonton timnas kau ini kalau timnas main jujur jarang kecuali kalau kalau lili pali tidak main saya tidak nonton panas lagi support teman-teman tapi kalau seandainya tidak menutup kemungkinan kalian ya kalian kan pemain aktif kalau seandainya ada panggilan untuk panggilan timnas untuk seorang Diego Diego berarti masih memberikan 100% hatinya untuk timnas ya pastilah pasti siap untuk kalau ada kepikiran untuk pindah tim kamu mau mengakhiri karir di Borneo berarti ada rencana pensi berapa lagi jenis bos kalau bisa tambah dua tahun lagi tapi nih kita ngomongin kompetisi saat ini Borneo ada di jalan yang tepat untuk perburuan gelar juara sekarang posisi nomor satu posisi nomor satu tapi kan memang ini nanti ketika di akhir ada pertandingan championship-nya empat besar satu lawan empat dua lawan tiga begitulah begitu kan nah seberapa besar peluang Borneo musim ini untuk menjuarai kompetisi BRD Liga 1 kau seberapa yakin yakin 100% yakin 100% kalau tidak yakin kenapa main bola benar sekali berarti kau punya kejadian 100% Borneo juara musim ini harus harus kita lihat aja karena aku tuh ngerasa sebenarnya aku berpikir peluang juara kalian tuh musim lalu iya sih kalau saya feeling juga begitu ya Borneo ini pasti bakal juara di musim lalu ini udah ini waktunya tapi aku nggak tahu alasan apa kalian mungkin sedikit kepleset di pertengahan musim apa-apa ada apa mungkin belum stabil kan kan kita juga kalau Borneo ya tim klub baru kan jadi untuk mainnya main di atas kita belum ada pengalaman disitu kan kalau besar kayak versi persisnya mereka sudah pengalaman disitu mungkin Borneo belum ada pengalaman disitu tapi pelan-pelan kalau lihat statistiknya Borneo tiap musim naik gitu ya iya jadi ya kita mulai pelan-pelan jadi tim yang stabil berarti ini mudah-mudahan ini musim ini jadi musim yang paling stabil untuk kalian kalian bisa juara mudah-mudahan karena Borneo adalah salah satu tim yang tidak pernah terkalahkan di kandangnya musim ini sudah kandang belum dong kalian draw di kandang wah pokok sepak nanti aku jadi malu kalau salah ini aku lupa itu bunuh diri astaga aku nonton soalnya waktu itu aku pas nonton dia kan momen mengganti tuh aku masuk bunuh diri aku memang rejeki kalau kalau kita diikat karya sepak bola kalau kita defender pasti satu atau dua kali terjadi itu bener-bener aku tuh ngelihat ih emang harimu langsung itu apa saja sih apa saja syuting di flag dia mau buang bola boleh masuk ke gawang tapi ya ini tapi minggu setelah itu dia main dia main luar biasa lagi ya bener-bener ya itulah tim itulah pemain musim di minggu ini dia bisa main jelek sekali minggu depan dia bisa main bagus aku harapanku Borneo juar sih musim ini karena kayaknya emang udah waktunya aja nih 10 tahun amin 10 tahun ya iya amin bonus oke ya kan oke lah lancar terus lancar terus dia bisa main di level Asia kan iya iya karena peringkat nah itu dia peraturan musim ini juga agak membingungkan yang peringkat 1 dan 2 nanti di akhir pertandingan itu sudah pasti lolos ke ASEAN 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 nah nanti waktu championship kalau seandainya bukan Borneo yang juara dan peringkat 1 dan 2 nya berganti itu tidak mewakilin dia beda lagi tapi jadi juara liga doang iya dia jadi juara liga doang iya dia jadi juara liga doang hanya di Indonesia hanya di Indonesia aku kemarin sempet ngobrol itu aku bilang ngapain nyari poin tinggi-tinggi kok nanti diadu lagi yang 4 nya makanya kan disitu tuh nanti ketika 4 besar tuh yang harus terus nah hati-hati itu aja lah aku nanti kebanyakan ngomong salah lagi berikan kita langsung masuk ke 5 fakta aja yoi 5 fakta yang menarik mengenai video misal ini fakta pertama sama mempersembahkan 3 medali perak untuk Indonesia SEA Games 2011 SEA Games 2013 dan Islamic Solidarity Games 2011 benar atau soalnya? itu benar benar sekali terus sama Borneo juga 2 kali perak piala presiden 2 kali oh iya lawan arema ya raja perak ini raja perak aku tuh sempet diisukan raja mas ini raja perak aku sempet diisukan tuh sama orang mafia sepak bola indonesia karena aku diprediksi disuruh ngeprediksi siapa musim ini yang punya potensi jadi jualan liga kalau nggak Borneo arema ih 2-2 di final mereka piala presiden kau kok bisa tahu kau kau udah informasi dari orang dalam dalam hatiku lah *** orang mencuatnya bagus kok masa gitu aja gak tau karena itu adalah musim pertama Lily Pali pindah dari Bali tuh iya 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 mereka jor-jor juga Borneo bawa pemain kan waktu itu bangun klubnya berasa berasa banget gitu akhirnya kan jadinya kualitasnya juga pas waktu itu oke Diego Michel kita ganti nama Diego Raja Perak oke Diego Michel Raja Perak berarti ada 5 perakmu ya selama di indonesia ya 3 timnas 2 Borneo tahun ini emas bro amin 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 kan dia amin kan dia iya 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 guys selanjutnya pak kedua pak kedua siap pak kedua menjadi mu'alaf sejak tahun 2013 betul 2013 tuh emang emm 12 kayaknya 12 12 apakah mu'alaf karena memang mau menikah atau mu'alaf? tidak 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 kalau di kalau saya di Belanda teman saya orang Islam semua oh iya orang Meroko Turki Somali terus saya sering main di rumah mereka jadi dari situ sudah ya sudah tahu kan agama Islam terus satu saat saya di main di rumah temannya mana kakaknya kasih buku tentang Islam dia kok kalau ada waktu coba baca aja gitu terus saya bawa ke rumah tapi tidak pernah baca ya kejujur ya kejujur tuh tapi satu kali saya ke sekolah saya nggak tahu kenapa saya bawa buku itu buku itu terus saya baca baca tapi saya belum masuk Islam cuma baca pas selesai buku saya kasih kembali ke kakaknya temannya terus dikasih buku lagi begitu terus sampai saya ke Indonesia terus saya bawa buku ke sini begitu pas saya di Indonesia mulai lebih serius baca berarti oh itu kakak teman itu berarti yang pertama kasih buku tentang Islam berarti ya tapi kalau di Belanda teman saya semua Islam tapi yang kasih buku itu kakaknya teman nah itu kakak teman saya wah berhasil dia jadi selain udah deket dikasih juga ilmunya lewat buku tapi di dalam keluarga saya di Belanda ada Kristen ada Katolik ada Islam campur semua oh ada yang Islam juga kan kalau dua adik perempuan saya Islam oh dua adik perempuan kandung iya Islam tapi kalau keluarga dari papa kayak Oma itu Kristen tapi campur semua campur-campur berarti kalau di sana bebas kan dipersilakan memilih ya bebas memilih oke luar biasa fakta yang ketiga masuk Squad Timnas saat di Bantai Bahrain 0-10 di kualifikasi Piala Dunia 2014 parah boleh diceritain kenapa tuh saat itu saya juga bingung sekali serius saya masuk di lapangan tiba-tiba kaptenmu butuh itu kan nggak tahu wahyu kan iya kayaknya wahyu just anto kaptenmu kan wah parah dalam beberapa menit keeper sudah merah penulti berapa saya bingung sekali iya 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 parah sekali gelap aja udah ilang tapi kalau dipikir kan merusak karir seorang Diego juga kan tapi yang lucu ini kita pulang ke Indonesia kita di intonasi sama Interpol waktu itu Interpol yang dipanggil Interpol kok bisa mungkin mereka pikir match fixing ke apa kah iya kan oke satu-satu ditanya satu-satu kanya satu tim semua dipanggil itu oh ini semua fakta menarik berarti ternyata kalau kita ada maksudnya kejadian apa di luar negeri yang membuat kayak sampai 10-0 atau bagaimana itu Interpol bisa iya Oh tapi kalau jujur waktu itu itu ya pemainnya tidak juga tidak maksimal kan ya itu IPL terus banyak pemain yang lawan tim Arab lagi betul tapi itu ah saya lama tidak dari rumah waktu itu lama malu sekali tidak keluar dari rumah malu sekali berapa lama traumanya tuh bukan trauma sih cuma ya malu aja ke malu-malu itu udah itu main dimana tuh waktu itu 2014 di di Bahrain main di mana saya memang ingatan jangka pendek susah kan memang ngobrol sama anak inilah seru jaya mungkin atau ya atau ya atau seru jaya juga ya wongkitegalo wongkitegalo susah nih daya ingatnya bercampur semua dan seorang fans berat go ahead Eagles sampai mati sampai mati ya makanya kau punya tattoo itu segala macam selain awal karir berarti disitu profesional dari kecil sudah datang ke Saryon terus naik tangga itu masuk di nonton begini mau salju kamu hujan tetap nonton nonton nggak pakai tiket berarti masuk oke mau minus 10 derajat tetap nonton mau di peringkat berapa pun paling bawah di atas tetap nonton kita apa-apa alasan yang membuat begitu mencintai tim ini apa ya kota kita itu spesial itu kita semua cinta berat sama tim bola kita itu oke kita kita berada di paling bawah pernah tetap full mau di atas tetap full mau situasi apapun kita ada oke kota aja tidak terlalu besar tidak terlalu besar nama fanbase apa sih go ahead Eagles tidak ada tidak ada semua per satu semua warga nonton di stadion ini keluarga masih ada di girls keluarga masih ada di sana di bandana pernah istri udah pernah dibawa kesana belum saya mau tahun depan mau bawa kesana soalnya anak saya masih kecil jadi belum terbang jauh ya oke berarti luar biasa di go misalnya pernah jadi ultras juga sampai sekarang bahkan punya rasa cinta sama klub itu ya foto-foto saya masih di dalam stadion di go deagles masih ada saya di depan begitu masih ada di mereka pasang begitu respect FYI ini Eric Ten Hag pernah ngelatih go ahead eagles oh iya sekarang di eagles selain itu lagi suka nonton apa tim tim Eropa selain go ahead eagles Fynod 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 itu aja emu City Arsenal kalau jujur yang Liga Inggris kurang kurang-kurang oke berarti emang murni Liga Belanda aja ya sama itali dia oh iya dia fansnya Empoli oke yang kelima fakta terakhir silahkan jadi Captain Tim apa karena deket bos atau emang dipilih maaf teman-teman itu tanya bagus tapi itu jaman siapa tuh pelatih siapa ya the special one more the one still sorry sorry ayah saya aku udah bilang Mourinho ya waktu itu kan dia pelatih kan ya dulu saya masih labil masih tapi saya mulai pelanggan sudah mulai berubah terus sebelum musim mulai dia panggil saya ya coach kamu jadi Captain musim ini wah kenapa saya pemain lain aja enggak kamu itu bagus buat kamu untuk gini gini coba aja jangan 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 oke oke pas kita mulai uji coba pertama saya diberikan ke saya itu nah mulai dari situ sudah biarnya mungkin pelatih pikir ya mungkin bagus saya untuk kasih contoh yang baik berubah untuk berubah segala macem gitu pernah ketemu pemain yang mirip Diego enggak gitu kan sekarang di Captain ketemu pemain yang secara karakter Maksudnya sekarang yang bandel-bandel gitu itu sekarang di Borneo pun yang baru Higo Higo Samir oh anaknya Jackson tienennya Okay查 dia kan man Truck tapi yang dibutuh di caregiver gue melihat Diego muda kan sering keluar sama Diego enggak 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 jangan ya enggak kalau se unit kalau saya USB diias saya dulu tradisi aku jelas Tuesdayial ya saya belajar kesalahan saya lah terus abis menjelaskan jangan ini gini-gini itu aja Jangan tinggal digancit jangan tinggal di apartemen harus lebih sabar aja memang dia pemain banget luar biasa itu bagus kan kanan-kanan emosi kan mudah emosi tapi tidak bisa rubah satu detik cepat itu butuh proses juga butuh ada yang menemani juga tuh kayak begitu sebelum tarian sempat bilang mau pensiun di Samarinda ya ini juga mungkin di Borneo kalau seandainya nanti sudah pensiun dari dunia sepak bola sudah tidak main bola lagi akan tetap ada terus di Indonesia atau ada rencana untuk ngasih memang mau tinggal di sini Indonesia sampai kakek nanti Insyaallah 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 Haji Haji kau udah Diego sudah merencanakan punya usaha apa atau segala sudah rencanakan sudah bicara sedikit sama Nabil untuk masa depannya sama istri juga sampingnya itu sudah masuk manajemen modem di masa depan mudah-mudahan bisa saya memang mau deh kerja kalau bisa ya kalau bos kasus kesempatan mau kerja di Borneo nah oke karena istri memang ya dari kecil sampai besar saya cuma tahu sepak bola kan Iya jadi kalau saya takutnya kalau langsung hilang dari sepak bola saya jadi bakal kangen betul tapi memangnya tapi ya saya tahu karakter saya saya memang suka kayak semua orang di sepak bola bantu orang begitu jadi ya begitu jadi Diego nanti datang ke stadion pakai jas pakai dasi jangan mas panas di Indonesia panas panas ada pelatihku pernah pelatihku asing dari Spanyol pertandingan yang pertama pakai pakai jas pakai dasi Rekin Nelson Rekin Nelson Rekin Nelson Rekin Nelson adem batu aku dulu coach top siapa ya namanya lupa ke Roberto Bianchi pakai jas panas bro setengah buk setengah babak basah aja pertandingan kedua pakai kaos dia ini ya benar-benar prestasi Borneo musim ini bagus kalian bisa juara Diego juga sehat selalu betul amin dari cedera keluarga dibuat kesehatan selalu anak istri sekedar informasi Diego ini istrinya Bata nanti undang ke agak lain aja Bata Jawa Bata Jawa aku punya tempat ngobrol isinya orang Bata semua kamu pengen tahu orang Bata itu gimana sih rasanya nanti kita ngomong-ngomong bro terima kasih banyak semuanya ke sini pokoknya selalu kirim salam sama temen-temen sama bos Nabil semua segala macam mudah-mudahan pokoknya sekali lagi doaku Borneo musim ini bisa jadi juara minn potensi Liga satu poin lagi nih tarik terus poin terus jangan lupa like comment dan juga subscribe bener sekali sampai ketemu di episode selanjutnya selalu update berita bola terkini hanya di vivagool.com bye 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 bye